Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ya nama saya Didi Transportasi online itu keren Kenapa keren? Karena saya selalu yakin bahwa sesuatu yang tidak saya mengerti Itu selalu keren Sosial media saya gak ngerti, keren Pokoknya semua keren Dan ngomong-ngomong bentar lagi ini lebaran ya Dan pada mudik, saya juga mudik Sama anak istri saya Pake motor Bonceng empat Cabai-cabehan melewat Bahkan kalau cabai-cabehan ngeliat saya motor Langsung pake hijab Saya tuh bonceng empat Anak saya yang paling gede nih ya Di depan Yang kecil di belakang sama ibunya Sekarang nambah lagi bayi Mau ditaruh dimana Speedometer Udah gak cukup tuh di motor Kayaknya besok saya harus beri beca Ya mobil mah gak kebeli ya tuh Mau dari mana kan Iya kan Mobil gak kebeli Boro-boro mobilnya Saya mah nyetirnya aja gak bisa Iya Mau nyetir Pengen belajar nyetir dari mana Kursus Lagian katanya sih Cara memegang setir itu Itu bisa Itu apa namanya Setelah gini Tepuk tangan Tepuk tangan Jadi cara memegang setir itu Menunjukkan Kepribadian Contohnya gambarnya ini nih Nah Melihat gambar ini Terus terang Ini buat orang kaya Ya orang coba Saya mau Mau ke pria bedansia Dilihat Mau kaya gimana Orang pegang setir aja Belum pernah Masa saya harus Kursus mobil dulu Ya Dan itu liat nomor dua Coba temen Itu nyetirnya kaya gimana Mau belok Gimana ditiup Belok 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 Dan itu nomor tujuh tuh Itu mau nyetir Apa mau bongkar setir Saya emang Tidak tertarik Dengan hal itu Dan terus Waktu kecil temen-temen Saya tuh Sekolah Berangkat pakai angkot Dan Saya tuh Dikasih bekal Sama ibu saya Cuman pas-pasan Buat angkot Jadi kalau misalnya Saya pengen jajan Di sekolah Terpaksa pulangnya Harus jalan kaki Empat kilometer Itu empat kilometer Itu ngeliringin Balai Sabini Seratus kali Iya Jadi males kan ketawa Oh my god Ayo santai Kenapa kalian yang tegang sih Biarkan saya yang tegang Orang kaya Pada sombong nih Ada orang kaya Pakai mobil Nyerempe Tukang baso Tukang basonya Ngomel-ngomel Eh dia balik marah Gak perlu marah dong pak Saya kan gak sengaja Memangnya mangkok berapa Yang pecah Biar saya ganti Sama basonya Nah saya emang gak bisa Kayak gitu Gak mungkin saya lagi kerja Ngerusakin barang Yang punya marah Didi kamu itu gimana sih Saya paling diem Ya pak Terus marahin aja pak Yang penting jangan minta ganti rugi Yang penting jangan minta ganti rugi Saya mending dimarahin daripada minta ganti rugi Kecuali kalau sudah minta dimarahin Saya dipinta ganti rugi juga Gantian saya yang marah Kesekian saya Didi Terima kasih Mohon maaf teman-teman Kang Didi Boleh tepuk tangan sekali buat Kang Didi Langsung aja kita dengarkan Apa kata Dewan Juri kita yang pertama Silahkan Bang Panji Akhirnya sebenarnya Kaminya minta maaf sama Kang Didi Kang Didi memang levelnya ada di belakang situ Mau ditarik ke depan kayak kelas percepatan barusan Tetap hanya akan menampilkan Komika yang gak sesiap teman-temannya yang lain Itu barusan benar-benar hanya masalah kematangan Kang Didi POV udah bagus Materi bagus Ketidakmampuan mengatasi Didi atas panggung Itu hanya masalah jam terbang Jadi Kang Didi saya tidak Mengkritik keras terhadap Kang Didi Saya tahu Kang Didi sudah berusaha luar biasa Kang Didi harus bangga Bisa jalan sejauh ini Gak perlu berkecil hati Gak perlu minta maaf Kang Didi Gak perlu minta maaf Kang Didi memang Kalau orang menghina Kang Didi Karena penampilan tadi Itu hanya karena Hidup mereka terlalu instan Untuk memahami sebuah proses Mereka biasa yang cepat-cepat Kita sih berproses Kang Didi berproses saja Sekarang salah gak apa-apa Lanjut lagi Naik panggung lagi Ngelawak lagi It's okay Terima kasih Ya sukses terus Berikutnya silahkan Calon Tong Ya memang Hampir sama sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan Bahkan kayaknya sama kayaknya Saya dulu pernah mengalami seperti itu Walaupun bukan di sebuah kompetisi ya Dan saya yakin siapapun Orang di dunia hiburan itu pernah mengalami Masa-masa yang mungkin menurut dia itu sangat sulit Dan sangat Berat atau apapun Tapi sebenarnya Itu adalah hal terbaik Atau pelajaran terbaik Yang diberikan untuk kita Dan yang menjadi masalah adalah Ketika kita mendapatkan Perajaran yang sulit Dan sangat baik Sebenarnya itu Kita menyerah Itu yang jadi masalah Jadi jangan pernah menyerah dengan Keadaan seperti itu Ketika Anda bisa memetik Hikmahnya dari ini Anda akan bisa melewati Pelajaran yang terbaik itu Dan mudah-mudahan Nextnya Anda bisa lebih sukses Menjadi kulibat Selamat berjuang Kang Didi Terima kasih Dan selanjutnya silahkan Pak De Indro Ya udah cukup dibicarakan Sama teman-teman saya Tapi gini Saya pada Kang Didi Saya selalu bilang Saya Jangan pernah hiat Nanti perjuangan Oleh karena itu Jangan pernah juga minta maaf Terhadap di situ Bagaimanapun juga Kita nonton Anda ini semua Secara keseluruhan Itu udah Guna Kang Didi Di sana kepada kita semua Kayak gitu Makanya Saya tuh selalu kasih Punya nilai standar Ibaratnya Kang Didi Salah pun tetap ada nilai Tidak nol Jadi Kang Didi Sekali lagi Saya setuju Tidak usah minta maaf Jangan dianggap Ini akhir dari segalanya Karena Saya takut Kang Didi Malah jadi trauma di situ Jangan Kang Jadi kulibangunan Sampai kesana Dengan segala gaya Anda Dan Ibaratnya kan Anda Mentertawai diri sendiri Dan saya selalu bilang Dari awal Bangsa yang besar Bangsa yang berani Mentertawai dirinya sendiri Kenapa? Karena berarti Bangsa yang selalu Introspeksi pada dirinya sendiri Oke Kang Didi Ini kehormatan untuk Anda Kompor Gas Terima kasih